Sufyan bin Uyayna ulama besar ini menyatakan sesungguhnya Rasul adalah parameter tertinggi timbangan tertinggi segala sesuatu ditimbang dengan parameter beliau segala sesuatu ditimbang dengan standar beliau semua yang beliau lakukan dan semua yang ada dalam diri beliau itu semua parameter baik akhlak beliau sejarah kehidupan beliau petunjuk beliau itu semua parameter fama wafakaha fahuwal haqqa apabila sebuah hal atau sebuah sikap sesuai dengan apa yang ada dalam diri beliau maka itulah kebenaran dan apa yang menyelisihi beliau itulah kebatilan apa maksudnya Al-Imam Nujamah memasukkan riwayat ini ke dalam bab tersebut maksudnya Al-Imam Ibn Nujamah ingin menjelaskan kepada kita bahwa kalau ingin mengikuti sunnah rasul ikutilah secara kafah secara totalitas jangan secara parsial sebagian orang ketika mengklaim mengikuti sunnah itu hanya dari sisi penampilan penampilan walaupun penampilan bagus hanya dari sisi sholat sholat lah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat ya sholat adalah ibadah terbaik di dalam Islam setelah syahadatein sholat bagus tapi jangan hanya sholat karena semua dari beliau itu adalah parameter kebenaran selain sholat zikir penampilan janggut misalnya cingkrang atau hijab atau cadar akhlaknya juga harus ikut Nabi SAW adabnya harus mengikut dan berkiblat kepada Nabi SAW itu baru mengikuti sunnah secara kafah secara komprehensif jadi kalau sholat mengikuti Nabi lisannya juga harus berusaha mengikuti Nabi SAW kalau hajinya manasiknya khudu'anni manasikakum ambillah dariku manasik haji kalian pemilihan katanya juga harus mengikuti Nabi SAW manajemen emulsinya juga harus mengikuti Nabi SAW enggak bapernya juga harus mengikuti Nabi SAW semua harus mengikuti Nabi enggak boleh setengah-setengah itu maksud Sufyan bin Uyayna makanya kan akhlak beliau si roh perjalanan beliau gimana sih si roh perjalanan beliau di Mekah gimana beliau sabar ditimpukin bayangkan ditimpukin di ta'if dan malaikat siap mengeksekusi itu penduduk ta'if apa kata beliau enggak usah aku masih berharap semoga dari sulbi sulbi mereka lahir generasi yang mentauhidkan Allah dan tidak mensyirikan kepada Allah sesuatu apapun itu bisa begitu kita bisa begitu ditimpukin ya Allah nah itu tuh dilatih hadirin gimana enggak dendaman gimana punya akhlak gampang maafin orang katanya kan sunnah nabi ini sunnah nabi ini sunnah nabi kan bukan hanya satu bukan hanya dua ini sunnah nabi bahkan ini sunnah nabi yang merupakan usul ahlu sunnah wal jamaah sunnah nabi yang merupakan prinsip ahlu sunnah wal jamaah sebagaimana yang disebutkan oleh syekhul islam di dalam kitab al-akidah wal sitiyah dan beberapa para ulama akidah ketika mereka masukkan akhlak ke dalam prinsip-prinsip dasar ahlu sunnah wal jamaah jadi ini bukan sunnah yang parsial masalah akhlak bukan masalah furuk tapi masalah usul atau kan sering masalah furuk masalah usul masalah akhlak masalah usul hadirin bukan saya mengatakan al-imam Ahmad bin Abdul Halim dan para ulama-ulama yang lain makanya beliau mengatakan ahlu sunnah wal jamaah sangat meyakini makna sabda Nabi SAW orang mu'min yang paling sempurna imannya yang paling baik akhlaknya benar-benar yakin bahwa akhlak yang mulia itu adalah parameter keimanan oleh karena itu hadirin kalau kita mengaku ahlu sunnah wal jamaah kalau kita mengaku mengikuti sunnah Nabi SAW kita harus belajar adab ini masalah prinsip masalah pokok dan di buku ini kita langsung dengar ucapan para imam ini udah bukan ucapan para ustad ini ucapan para imam imam yang diakui seluruh dunia jadikan Nabi sebagai kiblat sebagai parameter dan hanya jangan hanya dari beberapa ibadah aja jangan hanya dari beberapa penampilan khuluk sirah dan petunjuk beliau Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Alaihi Wasallam Sallallahu Alaihi Wasallam